Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kuningan religi tau gak sih Di kabupaten kuningan Jawa Barat Sudah ada desa yang telah sukses Mengatasi masalah persampahan Yang justru menjadi hal yang Paling rumit loh di desa yang lain Ya desa tersebut adalah Desa Kertayasa Di kecamatan Sinang Agung Kabupaten kuningan Ternyata desa Kertayasa ini sudah mencanangkan Upaya penanggulangan Masalah sampah ini sejak tahun 2016 Dan di tahun 2022 kemarin desa Desa Kertayasa mendapat bantuan TPS 3R Yaitu tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, dan Recycle Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan menjadi desa Kertayasa ini Sebagai desa tersukses Dalam penanganan masalah sampah Menurut Kepala Desa Arif Amarudin Upaya pengentasan masalah sampah Di desa Kertayasa ini Pertama kali dicanangkan Bank sampah yang dikelola Di tiap dusun Kemudian di tahun 2020 Ada peningkatan metode Menjadi upaya pengelolaan sampah Dengan cara Membudidayakan magot Dan pada programnya yang terkini Desa Kertayasa memiliki program Yunisara Tapi bukan nama artis yang terkenal Yunisara ini merupakan singkatan dari Yuk nikmati sampah menjadi rupiah Pada akhirnya berkembang sampai Kertayasa membina Membina 32 desa di Kabupaten Kelinga Nah kemudian tahun 2022 Selesai dibangun TPS 3R Bantuan dari Kementerian PU Sehingga secara keseluruhan Desa Kertayasa bisa mengolah sampah Populasinya skala desa Di Kertayasa hampir rata-rata per hari itu Bisa menghasilkan sampah 1,4 ton Dengan jumlah penduduk hampir 3.000 Asumsinya per orang itu Bisa menghasilkan sampah 0,5 Nah dengan metode yang diterapkan Gerakan memilah sampah dari rumah Itu sangat efektif Di samping olahan sampah organik Yang sekarang beragam Bukan hanya melalui budiday magot Juga menjadi produk pupuk organik cair Kemudian pupuk murni organik Pelet dari sampah organik Dan macam lagi lainnya Wah ternyata Pak Kades yang satu ini Memang fokus sekali Menjadikan desanya tuntas Menghadapi masalah persampahan Dan konon katanya di desa ini Sampah tidak jadi masalah Bahkan warganya mencari sampah-sampah tersebut Karena bisa menjadi cuan Ini adalah salah satu produk Olahan sampah organik Jadi sampah organik yang datang Ke TPS 3R dari warga Kemudian sampah organiknya Digiling, dicaca Setelah dicaca Kemudian masuk ke mesin Pres Sehingga airnya dikeluarkan Nah ini adalah air Sampah dari organik Ini namanya POC Pupuk organik cair Yang sudah dicampur dengan formula yang kami miliki Ini seberat 500 ml Untuk campuran air 15 liter Digunakan untuk menyemprot tanaman Area pertanian Kemudian ada lagi Punya dari sampah organik Hanya campurannya Campur dedak Ini campur formula juga Manfaatnya untuk pakan ternang Ayam Kemudian Bahkan kucing aja mau Untuk pakan ini Kemudian ikan dan lain sebagainya Satu lagi di bawah ini Kompos Kompos Murni Kompos murni organik Ini kami jual semuanya Prioritasnya untuk warga sekitar Di masyarakat Desa Kertayasa Memang Ini masih dalam proses Untuk Perizinan Sehingga layaknya Dan jualnya bisa Untuk keluar desa Dan Saking kreatifnya Pak Kades Arief Amarudin ini Konon di bulan depan Katanya desa Kertayasa Akan meluncurkan program Desa Wisata Sampah Wah Program apa lagi ini Gimana? Berminat? Atau mau tahu bagaimana Langkah-langkah Untuk mengatasi Masalah persampahan Agar di desa kamu Sampah-sampah Bisa hilang Dan tuntas Permasalahannya Ya Jika anda tertarik Datang aja langsung Ke desa Kertayasa Kecamatan Zindang Agung Keupatan Kuningan Jawa Barat Sampai jumpa Dengan video Orang-orang kreatif Lainnya Hanya di Kuningan Religi Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share video ini Jika bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like